halo 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 guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel di kesempatan kali ini saya akan meng-share guys mengenai sebuah tool yang sangat abannya segar ya untuk tool-tool gusut jipset mediatek ataupun unisoc ya pun Qualcomm pun berlaku untuk Qualcomm juga guys sebetulnya ini saya sudah lama nggak apel ya sudah hampir dua minggu ini kasih ya Oke ini dia terusnya guys ya MTK Hai apa nih guys lupa saya ya ini dia MTK Meta Utility ini di versi 93 nya ya sebelumnya saya sudah share ya untuk versi 92 nya ini kini rilis dan update kembali ya di versi 9 di versi 93 ya Hai setelah kita ekstrak langsung saja kita jalankan exe nya ya namun dia disini sudah tidak menggunakan setup penginstalan Excel lagi ya kasih langsung ekstrak langsung jalankan terus ya ya untuk terus ini multifungsi ya untuk pengkoneksi internetnya bisa koneksi internet bisa tidak ya serah teman-temannya Oke di sini saya ada bahan ini guys mediatek ya kemungkinan ini dia update keamanannya Sudara 5 Januari 2023 ya di sini kita tes ya Apakah terbypass di tool ini ya di sini saya ada infinitnya infinit hot20s ya ini saya akan bypaskan nya infinit infinit hot20s chipset mediatek update keamanan 5 Januari 2023 ya Hai sebentar guys ya kita cek-cek dulunya keterangan update-nya ya Wow amazing guys ini bisa untuk membaipaskan new security ya bukan untuk di infinit saja ya berlaku juga untuk tipe-tipe brand lainnya seperti Oppo vivo vivo realme ya Hai penting dia untuk Hai apa ya khusus chipset mediatek kalau untuk fungsi lainnya dia ada juga sih berlaku untuk chipset di unisoc ya spectrum ya dan Qualcomm namun fungsinya tidak untuk membaipaskan ya Hai namun untuk di menu mediatek itu ya dia kebanyakan untuk membaipaskan ataupun apa ya memaksa preloader itu ke Hai bro mode ya walaupun dia di depisi manajer terdeteksi preloader kompor mediateknya kita bisa memaksa dia ke bro mode ya ke USB ke apa ya ke mediatek USB komnya Oh ya di sini akan kita uji coba guys ya di sini saya ada bahannya Infinix Hot 20s update keamanannya sudah update di tanggal 5 Januari 2023 ya di sini kita akan uji coba ya guys ya sudah saya klik disable out hai 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 iya ternyata tested guys ya nah ujubila menjali tested ya bisa teman-teman lihat ya Hai bisa teman-teman lihat ini ya dia Hai bypass out Mediatek success ya dan di depis manajer bisa teman-teman lihat ya dia terdeteksi ya tanpa bergerak sedikitpunnya yang tadinya dia seharusnya terdeteksi preloader Hai Mediatek USB preloader ya seharusnya ditereteksi ya kini dia sudah bisa menjadi Mediatek USB kompor ya bisa teman-teman lihat ya ini yang saya garis ya Hai bentar ya gas kita kita coret-coretan dulu disininya kita gambar-gambar ya kita oret-oret dulu ya alas salah pula nih aduh maklum lagas enggak ini ya saya pun enggak seniman menggambar ya jadi kurang kreatif gitu ya kue 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 Hai jadi kurang kreatif gitu guys maklumlah saya tidak seniman menggambar Oh iya ini dia guys oke di sini teman-teman bisa lihat ya yang saya centang sukses ya dan disini teman-teman lihat Hai terdeteksi ya Mediatek di USB kompornya 1603 sekian dan menu di atas itu keterangannya disable out ya sudah saya klik tadi lalu saya colokkan USB nya ya unplug USB eh oh unplug plug in USB ya sudah saya klik tadi lalu saya colokkan USB nya ya 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 ini bisa teman-teman lihat ya di sini menu ini keterangannya disable out ya sudah saya klik tadi lalu saya colokkan USB nya ya unplug usb eh oh unplug plug in USB dan sini akhirnya terdisable juga ya Infinix Hot 20s new security 23 ya oke my friend new security not 2020 and then here 23 new security parts sangat luar biasa Oke disini kita lihat Hai menu-menu dan fungsi fitur lainnya ya kegunaannya untuk apa saja ya guys ya ya ini bisa teman-teman lihat ya keterangan tulisan ini sudah tidak asingnya bisa teman-teman lihat yang yang saya tanda panai bisa anda lihat yang saya tanda panah ya untuk menu fungsinya sudah tidak asingnya di telinga Anda ataupun di mata Anda nah tuh step by stepnya yang saya tanda panah itu ya teman-teman bisa inputkan file book file bootnya ya nanti buat teman-teman semua yang belum memahami kinerja dan fungsi tool tersebut bisa teman-teman pelanjari pelan-pelannya ya cari bahan yang chipset mediatek lagas ya yang tiba-tiba mp1 jadul lagi dari buat eksperimen yang untuk memahami karena segala sesuatu jika di sebuah satu tool ya enggakpun sebuah satu tool ya di setiap semua tools kita itu butuh pengorbanan ya guys butuh eksperimen pengorbanannya itu kita harus mengorbankan satu perangkat dan di di satu chipset ya kita mau mendalami yang mana dulu gitu di tool ini ya contohnya kita mau mendalami yang chipset mediateknya gitu ya ya kalau bisa lebih ya gitu yang tergantung budget teman-temannya kalau teman-teman itu mau menjadi teknisi yang ekspot ya teknisi yang ekspot sangat luar binasa ini fungsi dan fiturnya ya buat teman-teman semua yang baru berkunjung berkunjung di channel gadget in mobile jangan lupa bantu supportnya like dan subscribe ya biar saya lebih semangat lagi ya berbagi berbagi alat-alat yang bermanfaat ya buat teman-teman teknisi semua hai 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 oh ngak durbinasennya kisah ini ya bisa temen-temen perhatikan ya ini menu unisoc ya fungsinya bisa temen-temen melihat kedua panah miring ini file pak situ ya file Pak Hai soalnya ini belum pernah masuk ke saya guys ya untuk chipset untuk chipset chipset unisoc ini ya belum pernah jumpa saya guys seumur hidup ya seumur hidup saya saya